Selamat datang kembali lagi, berjumpa di Infokaja Online seputar website dan aplikasi penghasil uang recehannya. Kali ini saya ingin up to date bagaimana cara merakukan deposit maupun investasi di sebuah garapan main caras. Oke, disini teman-teman yang sudah mendaftarkan ataupun member yang sudah lama bergabung, jangan lupa ya untuk mengklaim mining ya teman-teman, untuk mengaktifkan kembali agar nanti teman-teman bisa menghasilkan cuan di dalam 1x2 jam. Nah, disini adalah di posisi menu yang tengah teman-teman, disini saya sudah habis di barusan ini teman-teman ya. Jadi saya harus aktifkan, disini teman-teman bisa cek membuat reservasi ya bahasa Inggrisnya, ataupun create reservation, bahasa Inggrisnya, untuk level 1 ya teman-teman ya. Oke, disini langsung aja klik tombol berwarna hijau agar nanti bisa jalan, bisa mendapatkan 1 hingga 15 USD. Langsung aja teman-teman confirm, konfirmasi ya. Dan disini sukses teman-teman, reservation, sukses. Dan disini langsung berjalan teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih, saya surfing ya, artinya untuk melakukan mining, trading, NFT teman-teman. Dan itu sudah otomatis masuk ke menu collection teman-teman, disini teman-teman bisa cek. Dan posisinya disini langsung opening teman-teman ya. Nah ini yang baru saya aktifkan tadi teman-teman, barusan ini di tanggal 30 bulan Juli 2023 ya, dari jam 21.08 ya, ini adalah orderannya apabila nanti sukses teman-teman bisa mendapatkan profit juan antara di 1 USD hingga di 15 USD ya, perharinya. Dan ini saya menang teman-teman, yang semalam ya saya aktifkan. Nah apabila teman-teman mengaktifkan terus, itu akan mendapatkan ini ya, status won. Won itu berarti menang, teman-teman mendapatkan hasil penjualannya, trading dari, dan mengaktifkan tiket yang teman-teman miliki disini. Nah saya disini menang teman-teman ya, SBC number, menang 1 kali. Misalkan won ini di klik nggak bisa, jadi masih terdaftar disini. Kalau di listing ini, inilah yang saya menang teman-teman, yang semalam. Nah saya dapat di 13,81 USD, kemudian sini unlisted. Ini apabila teman-teman belum ditradingkan ya, nanti akan terekam disini teman-teman. Jadi posisinya disini, auto-sale-nya harus menjadi tombol berwarna hijau apabila teman-teman klik. Jadi matikan gini, itu tidak akan dapat cuan teman-teman, jadi percuma aja teman-teman aktifkan tradingnya. Jadi harus di klik secara otomatis teman-teman ya, agar bisa berjalan untuk melakukan perdagangan trading. Trading NFT teman-teman. Oke setelah itu teman-teman lakukan mission disini. Jika claim-nya belum di klik, di klik, silahkan teman-teman klik. Nah seperti ini teman-teman, tadi saya sudah sukses setelah mengaktifkan tadi, teman-teman kembali ke mission tadi atau misi. Disini wajib teman-teman, agar nanti bonusnya itu masuk. Apabila tidak di klik seperti ini, nanti tidak akan masuk ya. Sama bonus-bonus termasuk reward token adopt-nya 5 Moken. Nah disini saya nggak bisa lagi teman-teman, yang bisa ingin membeli ini dipakai level 2, level 3 ya. Dengan modal yang di 500 dolar. Oke itu aja teman-teman, ini sudah saya claim semua ya. Oke selanjutnya, teman-teman bisa cek disini, bisa diakses. Yang 2150 adalah Moken token saya yang saya jalankan di hari ini, check-in di tanggal 30. Apabila teman-teman nanti login itu akan diarahkan check-in, jadi wajib. Dan ini adalah dari share yang teman-teman, sebarkan link referral atau link pengundang teman-teman ke social media tanpa teman-teman harus share. Nanti copy aja link tersebut, teman-teman tinggal back kembali ke mission. Itu langsung teman-teman claim. Yang selanjutnya yang ketiga yang tadi, yang baru saya jalankan teman-teman, untuk mengaktifkan resipasi yang di 1 dolar hingga 15 USDT. Oke untuk cek saldo disini teman-teman, dibawa akun atau ke wallet boleh. Nah disini kita cek teman-teman, total income saya. Nah sudah bertambah teman-teman, jadi ini penghasilan saya ya. Di 196, hanya saja tidak bisa ditarik semua ya teman-teman. Oke, untuk cek order masuknya sini, emang bisa cek di my order. Yang barusan saya aktifkan tadi, teman-teman resipasi ini ya. Satu processing ya, apabila nanti sudah mati, non-aktif. Tidak ada keterangan tertulis processing teman-teman, hati teman-teman tidak mengaktifkan. Dan ini saya sudah laku 120 yang terjual dari mining NFT-nya. Dan untuk cek daya detail per hari, teman-teman terekamnya profit, emang bisa pergi ke sini ya. Detail. Nah saya akan cek, jadi teman-teman jangan pilih all, all ini semua terekam member-member teman-teman. Tapi teman-teman klik aja ini, my. Itu adalah punya kita. Nah ini sebenarnya yang saya laku tadi ya. Yang paling atas, di tanggal 30 Juli ya. Sekarang 30 Juli. Artinya ini yang akan saya hasilkan teman-teman, yang sisa semalam itu ya. Yang saya aktifkan hari ini, di tanggal 30 malam, artinya besok baru masuk ke sini. Nah ini yang profit saya dapatkan teman-teman ya, hasilnya ini ada terjual. 9,54, kemudian ada 9,39. Itu yang saya dapatkan teman-teman, selama saya jarangkan di sini. Dan keuntungan dari jual ini teman-teman, bukan total dari 11,54 ya. Tapi ini yang teman-teman untungnya. Ini, income. 0,21 persen dari harga yang terjual ini, 11,54. Nah itu yang teman-teman hitung ya. Bukan hasil ini ya teman-teman. Sorry, ini ada 0,17, ini ada 0,19. Jadi beda-beda teman-teman, tidak sama. Oke langsung aja melakukan deposit. Caranya teman-teman pergi ke sini, ke total income. Sorry, my order ya. Nah teman-teman pilih deposit. Atau teman-teman bisa pergi ke wallet. Nah ke wallet ini teman-teman tinggal pilih ke sini. Deposit ya. Oke langsung diarahkan ke sini teman-teman ya. Deposit ada chain jaringannya apa. Ini mah klik, mau bayar di mana? USDT menggunakan titernya BSC atau titernya USDT menggunakan Tron TRX20. Nah kalau untuk biaya yang lebih murah teman-teman, saya lebih milih ke finance smart chain ya. BSC. Oke saya pilih BSC aja teman-teman. Karena di 0,20 berapa gitu ya. Sedangkan Tron itu di 1 dolaran transaksinya. Oke disini teman-teman langsung aja. Kita bisa menggunakan QR kodenya di foto. Atau teman-teman bisa langsung klik ini. Copy ya. Yang kotak 2 ini ya. Untuk disalin. Copy kan aja seperti ini. Sukses di atas mau bisa cek ya. Nah suksesnya ya. Nah data copy ya. Baru teman-teman kembali ke exchange yang teman-teman ingin transform. Mauin di odak, pintu, trip, dan sebagainya. Dan sini teman-teman jelaskannya untuk deposit ini. Harus 10 USDT. Apabila kurang. Teman-teman tidak bisa ya. Takutnya nanti nyangkut teman-teman. Itu aja sih. Oke saya memilih pintu ya teman-teman ya. Karena satu saya ada di pintu. Oke ini satu saya teman-teman ya. 275 ribu. Ke pergi aja langsung ke wallet. Sekarang USDT ada penurunan teman-teman ya. Nah disini langsung aja klik USDT. Akses. Kemudian teman-teman pilih receipt disini ada ya. Jangan send. Eh sorry. Back lagi. Nah disini teman-teman. Send. Send itu kirim. Oke kemudian pilih disini teman-teman ya. Check 6 available network. Oke akses aja. Kemudian teman-teman tadi pilih saya kan tadi menggunakan. BSC Binance Smart Chain ya. Sama tadi bisa menggunakan. Tron ya. USDT TRC 20 yang bawah ini teman-teman. Oke saya pilih Binance Smart Chain. Sayang sekali ya. Jaringan poligon tidak ada teman-teman. Itu lebih murah loh padahal. Untuk titel USDT-nya. Mengenai transaksi. Oke kembali ke sini teman-teman. Ini nggak bisa diakses ya. Nah berarti cara kirimnya disini ya. Kalau ini teman-teman pilih kirim antar peer-to-peer ya. Sesama pengguna pintu exchange teman-teman. Tinggal masuk username aja. Jadi teman-teman pilih sini. Ini masukkan tadi. Pasti ya. Pasti ya. Pasti aja tempelkan yang tadi alamat dari officialnya main teres. Setelah itu teman-teman kalau mau menggunakan QQD tinggal klik ini. Nanti copy aja yang teman-teman foto. Oke ini udah benar saya pastikan lagi ya. OXM4 belakangnya EDA. Kita cek. Oke udah benar teman-teman. EDA kemudian teman-teman disini. Nih udah terekam ya. Tinggal klik aja. Nah seperti ini. Nanti tinggal teman-teman pilih jaringannya. Tadi kan saya menggunakan BIP20 ya. BSC. Nanti jangan sampai salah. Nah ini BNB Smart Chain ya. Tinggal select centang. Kemudian di bawahnya continue teman-teman lanjut. Nah karena berhubung officialnya saya baru pertama kali teman-teman melakukan deposit. Jadi teman-teman buatkan dulu namanya supaya nanti kedepannya gampang ya. Minteres gitu aja deh. Minteres USDT BSC. Nah gini teman-teman. Biar lebih lengkap detail ya. Koinnya apa. Terus jaringannya apa. Biar gampang mentatanya. Setelah itu teman-teman disini address boleh buat atau enggak. Ya buat aja minteres gitu ya. Alamatnya. Official gitu. Nah oke. Kemudian teman-teman save and continue ya. Oke disini buat lagi teman-teman. Minteres lagi untuk labelnya. Minteres. BSC ya. USDT BSC. Oke. Kemudian save and continue. Jika teman-teman enggak mau save enggak apa-apa juga boleh. Nah ini langsung diarahkan sini teman-teman ya. Jadi udah langsung terikat ke label. Seperti kita mengikat lah. Kemudian next teman-teman ya. Masukkan jumlah dulu teman-teman. Satu yang ingin kita transfer. Oke berhubung di minteres kan 10 dolar teman-teman. Minimal ya. Kita lebihkan. Karena nanti disini ada biaya transaksinya. Nah untuk pintu ini saya akan tahu. Transaksinya itu 1 dolar, 1,5 atau 2 dolar. Nah kalau di indodax kan 2 dolar tuh. Lebih tinggi ya 2 USDT. Nah sini saya akan cek dulu. Saya coba klik next ya. Kita akan cek nanti ada biaya fee-nya berapa. Oke cuma-cuma 1 dolar teman-teman ya. Blockchain fee-nya 1 dolar. Berarti bisa teman-teman masukkan 11 dolar aja. 11 USDT. Oke teman-teman. Jadi di pintunya beda ya. Dia enggak dipotong di awal saldo depan. Berarti harus kurangin teman-teman. Beda dengan indodax ya. Sama red queue. Oke saya akan buat 10 USDT aja teman-teman ya. Pas-paskan aja. Karena untuk fee-nya ini. Di luar dari saldo yang kita tenangkan. Enggak seperti di indodax ya. Karena itu saldo yang kita potong langsung dikurangin. Di sini enggak ya. Minimal kita ingin depositkan. Kemudian baru ditambah di dalam saldo di dalam teman-teman. Nantinya saya bayar nanti kepotong di 11 USDT. Nah seperti itu. Oke langsung aja lanjut seno ya. Masukkan pin. Oke langsung proses. Oke teman-teman. Ini lagi dikirim. Jadi total yang saya kena. Setelah dari saya melakukan deposit total dari main terrace. Itu 1 USDT ya. Langsung dipotong dari exchange pintu teman-teman. Di sini informasi ya. Progres ya. Tersasi memakan waktu 5 menit teman-teman. Untuk tiba ya. Sekarang jam 21.26. Oke tadi jam 21.31an teman-teman. Kita cek. Di sini USDT menggunakan networknya BIP20 atau BSC ya. Oke sini coba saya screenshot aja ya. Sebagai bukti nanti kalau masuk teman-teman. Enggak masuk ke sana. Kita bisa ngomong ke admin supportnya teman-teman. Screenshot aja bukti ini ya. Atau teman-teman. Bentar ya kita. Ini bisa. Gak belum ada text ID-nya ya. Oke. Ini close aja teman-teman. Oke gitu. Oke sudah berkurang teman-teman. Ini saldo saya sekarang di 10.9 ribu atau di 7.2 dolar. Yang sebelumnya tadi di 18.2 dolar. Dan saya cek gulit. Nah di sini teman-teman ada transaksi juga. Di tanggal 30 Juli 23 malam ini ya. In progress teman-teman ya. Di sini USDT 10.150. Sedang diproses kirim ke sana. Boleh diakses juga di sini. Jadi yang masuk nanti teman-teman di main TRS itu. Di 10 USDT ya. Nah tidak ada potongan. Karena saya untuk fee-nya itu di luar dari yang saya depositkan. Jadi sudah benar teman-teman ya. Network-nya. BNB. Smart Chain. Kemudian masih dalam info gas. Kemudian ini mau bisa copy juga apabila nanti belum masuk-masuk. Yang sini sudah masuk teman-teman. Kamu telah mengirim. Nah di sini teman-teman bisa screenshotnya nanti sebagai bukti. Kalau misalnya belum berhasil ya. Kalau sudah berhasil di sini teman-teman. Aslinya. Nah ini sudah masuk ya. Tidak sampai 5 menit teman-teman tadi. 3 menit saja. 2 menit. Nah ini sudah. Nanti teman-teman bisa sebagai bukti. Atau copy transaksi ID-nya seperti ini ya. Nanti tinggal kirim ke admin support-nya dari main TRS. Bahwasannya saya sudah melakukan deposit. Apabila terganggu hambatan tidak masuk-masuk. Kita akan cek di main TRS saya ya. Nah kita akan cek di sini ada inbox sebenarnya. Aktivitas. Nah sini ada USDT BC berhasil dikirim. Nah keterangan sukses dulu. Oke saya kembali ke website ataupun aplikasi dari main TRS. Di sini kita mengecek sabdo masuknya. Tidak perlu konfirmasi kan ya. Kita back dulu. Kita back ini. Apakah ada notifikasi di lonceng ini? Oke ini bukan informasi pribadi. Ini internal mindset saja ya. Oke saya tutup. Saya akan cek di sini teman-teman. Wallet saya ya. Tadi kan jumlahnya 150. Coba saya refresh. Nah sudah bertambah teman-teman. Bertambah teman-teman. Jadi 160 nih. Tadi 150 bener kan? Masuk ke wallet balance saya. Oke. Berarti tidak perlu konfirmasi teman-teman. Keami support ya. Karena sudah masuk tadi. Tidak sampai 5 menit teman-teman. 2 menit saja menurut saya ini. Sudah landing ini. Berarti saya nanti statusnya sudah aktif. Jika teman-teman ingin melakukan pertanyaan bisa hubungi mereka ke sini ya. Speak to an agent ya. Jangan malu teman-teman. Bicara kepada mereka ya. Untuk beberapa pertolongan apabila teman-teman ada masalah. Tidak bisa chat ke telegram supportnya. Oke. Kita langsung diajak bicara gini. Tadi masukkan ID teman-teman yang terdaftar di main TRS. Kemudian apa? Pertanyaannya yang teman-teman ingin jawab. Nah sini apakah lupa password? Apakah mengenai deposit withdrawal? Misalnya ada hambatan bisa chatting atau bisa di telegram ya teman-teman. Mengenai bonus dan lainnya. Nah untuk masuk lebih detailnya lagi teman-teman. Ini kita sebagai status member tuh udah depositnya enggak. Nah teman-teman pergi ke sini. Ke wallet tadi ya. Di sini bisa cek. Nah sini saya sudah muncul teman-teman ya. Yang saya depositkan. Total deposit amount 10. Udah terekam tadi belum ya. 0 sama sekali. Berarti saya statusnya sudah aktif teman-teman ya. Bukan inaktif lagi. Jadi bisa melakukan withdrawal. Dan untuk history-nya teman-teman bisa cek nih. Di bawah ada nih. Tanggal 30 Juli 2003 ya. Jam 21.27 teman-teman. Jadi sukses nih. Masuk 10 ya. Oke. Nah setelah itu teman-teman dan saya pribadi bisa melakukan withdrawal. Oke. Teman-teman tetap stay tune aja. Saya akan membuat panduan cara withdrawal ya. Di projectnya dari main TRS. Sebelum teman-teman melakukan withdrawal. Pergi ke setting dulu teman-teman. Untuk ngikat alamat yang ingin teman-teman withdraw. Menggunakan USDT BIP20. Atau menggunakan Tether USDT TRC20. Caranya teman-teman pergi ke setting ini aja. Nah di setting ini teman-teman. Ini untuk pengaturan tadi. Apabila teman-teman ingin merubah. Boleh. Tadi saya sudah merubah sih. Awalnya saya menggunakan Twitter USDT teman-teman ya. TRC20. Karena USDT Binance ini lebih murah. Saya menggunakan ini aja untuk penarikan. Nah sini saya juga isi nih. USDT TRC20 sebelumnya. Nah teman-teman bisa pilih penarikan. Antara deposit mau tarik withdraw USDT TRC20. Atau USDT BIP20. Sedangkan di bawah ini khusus untuk NFT teman-teman ya. Polygon. Metik ya. Untuk melakukan transaksi NFT. Artinya teman-teman ingin membeli kartu NFT di sini. Nah teman-teman baru masukin. Setelah teman-teman masukin. Teman-teman aktifkan dulu Google pengesahan. Atau Google verifikasi di sini ya. Kode berapa 6 digit. Lalu teman-teman save. Nah seperti itu. Baik teman-teman. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga berapa ya. Panduan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.